Hai semua guys, nah sebelum dilanjut videonya Guys, jangan lupa klik subscribe-nya ya Sebelum menonton video ini, yuk mari di-subscribe dulu channelnya Karena klik subscribe itu gratis Selamat menonton Thanks banget teman-teman yang sudah subscribe dan like-nya Guys, kemarin kan aku udah upload video Pico ini Untuk latihan terbang yang pertama kalinya nih guys Di lapangan tuh, teman-teman pasti sudah pernah lihat Atau kalau teman-teman belum lihat Nih, disini videonya, di atas ini Kalian bisa klik nanti setelah nonton video ini Nah, kemarin kan sudah aku latih tuh Pico pakai tali Terbang dia untuk mengambil aku Dan belajar bagaimana untuk landing Dan hari berikutnya, keesokan harinya Aku tes dia untuk yang pertama kalinya freefly guys Dan dia aku lepas, alhasil dia escape Pico, kamu bisa pulang kan? Pulang ya nak, pulang ya Pico! 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 Escape guys Allah Pico! ini gagal lagi cuy masih belum bisa juga terbangnya responnya jelek jelek banget kenapa ini tumben dapat PT Sumatera yang responnya luyuh banget bagus soalnya apa namanya bulunya kalian tau sendiri masih escape juga mana dia bingung aku memang respon untuk FTM nya tidak begitu bagus dan boomerangnya pun belum bisa aku coba sih ini tapi terbangnya udah jauh itu masalah ya oke ini yang kedua coba putar sana boleh sini oke go go tiga 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 nyangkut lagi dia gengs di atas tiga 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 padahal udah aku kasih tali lho sama kresek masih gak bisa dia berputar lurus aja bisa aduh bodoh banget betul cuma terang ini guys harus naik aku disana nih disana naik tiga kita kesanah mobil kan aman gitu ya udah ada ular kan ada ular tiga 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 kemana dia tak cari dia disana guys sebenarnya dia mau balik nak lagi yuk tak manjir dulu lihat mana nih ah itu dia guys kita manjir dulu guys yuk ke atas sana dua lah perjuangan nih guys jadi ternyata dari sana tadi nih dari dia di matahari dekat matahari disana dia skip aku anakku kejar kesana guys tiba eh burungnya pas aku kesana dia kesitu dia ke arah sini nah dia ke arah sini pas aku lepaskan disini lepas burung nih jadi dia anak kesini mungkin pas aku panggil-panggil pakai peluit-peluit tadi dia dengar dia mau ke aku kan tapi aku kok gak ada makanya dia nyasar ke aku masih belum jumpa bahkan dia ada atau tidak untuk free fly karena dengan drama seperti ini sepertinya dia masih belum siap untuk free fly guys kalian bisa lihat sendiri tengok tuh dia lapar banget loh aduh dadanya gak ada sama sekali kan responnya tapi loyo kalian tau sendiri dia dadanya itu gak ada sama sekali loh makanan guys terakhir jam 7 lah aku udah bilang tadi jam 7 pagi tadi dan soalnya aku coba aku test lagi kemarin udah latihan untuk landing di tanganku bisa cuman ya itulah tadi aku lepas udah beberapa kayu escape dan nyangkut-nyangkut di pohon dan untungnya aku kasih tali dia bisa dijangkau dan akhirnya nih pelung-pelungku lagi kadang aku aduh gimana nih bingung sih karena metode yang diterapkan sama dia ya udah sebagaimana mestinya gitu kan aku kemarin-kemarin didik burungnya kayak gitu juga ya ini kembali ke karakter karakter burungnya cuman yang aku penasaran dia ini masih belum bisa untuk bumerang indoor aja belum bisa bumerang indoor jadi mungkin karena itu juga sih aku coba dulu nanti kalau udah kuat bumerang indoor baru dites lagi kayaknya kemarin Vico yang itu usianya malah lebih kecil dari yang sekarang ini guys lebih kecil dari ini tapi dia bisa untuk freefly dan dia berputar balik lagi ke aku aku lihat aku koreksi di video-video kemarin memang lebih kecil dari ini tapi Vico yang kemarin tuh jantannya samar-samar kalau ini memang apa namanya terlihat terlihat betul kalau jantan tulen dari alis matanya tuh udah kelihatan udah merah itu yang aku burung ini sayang kalau mau jual gitu kan lebih baik di freeflykan jadi kalau pandai ya bagus lah kayak gitu tapi pada kenyataannya masih belum ya next mungkin rezekinya di lain waktu guys mungkin sampai disini aja dulu videonya oke yuk pulang yuk ayo pulang ayo pulang ayo pulang udah bilang sama temen-temen aku mau pulang pulang ah Vico Vico belum bisa kamu kapan kamu bisa nyaku nah begitu banyak drama yang dilakukan oleh Vico ini beberapa kali aku lempar dari dia sampai nyangkut di pohon yang tinggi sampai di pohon yang rendah sangkutin atau dia nampak di situ dan sejauh ini aku lihat memang kayaknya Vico belum siap untuk freefly guys dan butuh proses lagi untuk selanjutnya anehnya kenapa dia di umur yang sekian di usia yang sudah menurutku lumayan cukup besar sih dan dia udah harusnya terbang normal dan udah bisa freefly harusnya seperti Vico-Vico yang kemarin dia sebelum sebesar ini mungkin usianya waktu itu 6 mingguan dia sudah freefly teman-teman bisa lihat yang Vico sebelum itu padahal usianya masih 6 minggu dibandingkan ini yang lebih tua ini sih lebih profesionalan ini harusnya dia belum juga untuk pandai freefly guys menurutku ini butuh proses lagi kayaknya harus butuh belajar lagi Vico ini dan next aku mantapkan dulu dial untuk pemerang indoor memang sejauh ini bulung ini belum pandai untuk pemerang indoor dan respon FTM nya kalau untuk jump down dia susah guys ini masih jelek responnya menurutku aku sudah menerapkan metode-metode bagaimana cara untuk burung freefly dan ya itu menurutku ya seperti itu sih karena aku dididik burung dari yang kemarin-kemarin bagaimana caranya untuk dia freefly ya seperti itu caranya tetapi aku sampai di burung ini metode itu kayaknya tidak berguna mungkin harus lebih sabar lagi dan aku sering latihan ini tiap sore dan itu nyangkut-nyangkut juga banyak juga aku harus memanjat pohon sampai banyak-banyak drama tentang burung ini kalau Vico kemarin dia belum pernah perdana pun untuk nyangkut di pohon kayaknya aku bisa harus perdanakan burung ini di tempat yang memang benar-benar jauh dari pohon guys dia masih belum mentalnya belum kuat karena untuk jump down sendiri responnya lama dan karakter burung ini bisa aku lihat dia masih mengandalkan kaki untuk cara dia berpindah atau move-nya kalau Vico yang kemarin dia memang cara berpindah dia udah dengan terbang dengan sayapnya kalau burung ini dia malas banget untuk terbang guys jadi FTM pun susah untuk dipanggil tetapi kalau Gumerang itu ya lumayan sedikit bisa sih meskipun ngawur nah seperti itu guys jadi begitulah perkembangan Vico untuk saat ini dia masih belum bisa free fly doakan teman-teman semua next dia bisa untuk free fly dan nanti aku akan bikinkan videonya yang untuk latihan Bumerang dulu Vico bagaimana respon dia untuk Bumerangnya jadi jangan besan-besan teman-teman terus pantau perkembangan Vico see you next time sampai berjumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax